update dunia kripto 15 Januari 2022 nah jadi sorry kemarin saya nggak sempat update soalnya saya berada di luar kota gitu ya jadi kemarin tuh jalan full di luar gitu ya tapi hari ini walaupun saya di luar kota saya coba update tetap ya supaya teman-teman mungkin ya bisa terbantu juga dengan informasi yang saya berikan jadi kalau kita lihat dari apa namanya yang kemarin-kemarin itu saya ada bilangnya kalau teman-teman masih inget ya ada di telegram sama Instagram saya juga itu panahnya sudah saya ini hilangkan karena memang posisi ini saya pakai laptop lain gitu ya jadi intinya itu apa namanya kemarin itu saya bilang harusnya mantul di daerah support ini tapi ternyata jebol ya nah jebol tapi memang di bolingger bawah langsung mantul lagi dan kembali mencoba mempertahankan tetap di support supply zone satu jam ini nah kita lihat hari ini seperti apa tapi yang paling penting memang support ini memang harus tertahan gitu ya karena kalau misalnya sudah jebol ya takutnya nanti jadi sideways seperti kemarin-kemarin gitu ya di sini lagi dan kalau sideways di sini kan rawan sekali ya bisa kemarin itu sampai 39-an malahan tapi sejauh ini sudah kembali ke titik 43 ribu dan ya masih masih tertahan jadi cukup oke lah ya kalau kita lihat dari segi berita seperti biasa ini saya lihat dari berita secara keseluruhan dulu ya jadi kemarin itu begitu bond yield naik gitu apa namanya nah ini naik dari treasury US ya 10 tahunan itu naik kelihatan sekali bahwa saham Amerika dan juga kripto itu langsung turun gitu jadi seperti ini kalau dilihat ya Dow Jones juga turun itu tapi katanya apa terutama untuk saham bank gitu ya jadi kemungkinan memang kalau bank kalau nggak salah itu karena bank itu sudah mengeluarkan laporan keuangannya banyak-banyak bank gitu ya nah ini kalau dari headline ini dia bilang ya memang kembali lagi dari komennya The Fed yang kurang bagus gitu kalau misalnya lihat ya seperti biasa lah ya kita bicara The Fed hampir tiap hari jadi ini ada perbincangan dengan Philadelphia Fed President Patrick Harker gitu dan dia percaya bahwa interest rate itu bisa naik 3-4 kali di tahun ini gitu ya kalau yang Chicago punya Charles Evans itu dia bilang 3 kali nah jadi memang apa namanya kalau semua anggota The Fed yang membuat pernyataan waktu di interview gitu ya mengenai interest rate ini memang market pasti akan volatil sedikit karena ya berarti seperti kayak diingatkan lagi oh bakal naik loh bakal naik loh gitu loh jadi ya memang kurang-kurang inilah kurang bagus gitu nah itu kalau dari segi apa namanya The Fed kembali ya nah tapi ini juga ada apa namanya ya ketakutan dengan Omikron bahkan Google pun bilang siapapun yang datang ke kantornya itu harus mengikuti tes COVID-19 karena ketakutan ya akan Omikron ini jadi memang sepertinya itu memang di penyebarannya luar biasa ya walaupun sebenarnya kita ya sudah cukup lama mengetahui ini tapi memang tetap nggak ada cara mencegah dan juga mengobatinya seperti apa gitu sejauh ini ya mungkin dari vaksin tapi ada juga vaksin yang katanya bisa mencegah ada yang nggak ya gitu lah makanya sekarang juga sedang digencarkan untuk booster gitu ya bukan hanya di Amerika tapi di negara kita pun sama begitu nah itu kalau dari secara internasional ya kalau kita secara kripto kita lihat ini ada bicara mengenai Disney, Second Life, dan K-pop nah K-pop kemarin kita ada sempat bahas nah Disney sama Second Life Second Life ini seperti apa namanya ya kita punya kehidupan sendiri gitu ya tapi biasanya kalau nggak salah itu di PC gamesnya nah sekarang juga kayaknya mau masuk ke Metaverse nah Disney juga jadi memang perusahaan-perusahaan besar ini pasti ya terutama entertainment, sport gitu ya itu memang sudah mulai masuk semua ke Metaverse gitu nah terus ada berita tentang coin market cap yang katanya ada list 3 adres, 3 alamat smart contract yang palsu gitu untuk ship nah jadi apa namanya sepertinya akan jadi issue nih tapi kita nggak usah ini lah ya baca lebih detail nah ini juga yang menarik yang saya ada post juga di apa namanya di Twitter sorry di Instagram dan Telegram gitu mengenai wali kota Brazil yang bilang bahwa 1% dari perbendaharaan kotanya jadi ini bicara tentang Rio ya Rio de Janeiro itu 1% dia akan masukkan ke BTC gitu jadi dia akan membeli BTC nah ini mereka ada dia ada di interview di Rio Innovation Week jadi sangat bagus ya nah begitu ada berita ini pun memang nggak begitu lama setelahnya itu ada kenaikan makanya kembali lagi ke 43 ribuan ini jadi ya ini ada sedikit inilah kelegaan untuk kita ya terus ada Bitfinex mengikuti apa namanya peraturan dari Ontario ya Kanada itu bahwa kalau user-user yang dari memang basenya Ontario itu harus menutup akun mereka karena mengikuti regulasi lah ya sebelum 1 Maret terus ini juga menarik dari Stacks Ecosystem jadi apa namanya katanya mereka akan menjadi nomor 1 untuk Web3 Project gitu ya di BTC nah ini Stacks ini memang menarik ya apa namanya dan juga katanya komunitasnya sudah membuktikan bahwa potensi smart contract untuk BTC dari DeFi ke NFT itu dari Citicoin sampai urusan-urusan filantropis itu memang sudah terbukti keamanan dan juga ke efektifannya gitu ya jadi ya mereka bullish lah dengan ini ini nggak tahu kalau yang biasanya bicara mengenai ini itu tapi ini sepertinya bukan ads ya saya takutnya kalau iklan ya beda lagi ceritanya kalau dipromosi tapi ini nggak kayaknya memang analis dari Coindesk jadi ya bagus untuk StX ya terus ada tentang Doge dia langsung nge-pump ya kemarin setelah apa namanya Elon Musk bilang bisa beli merchandise dengan Doge jadi ya selamat lah bagi yang pegang Doge gitu ya dan juga mungkin ada kedepannya ada beberapa apa namanya ada beberapa trigger ada beberapa event juga bullish ya untuk ini ya semuanya memang dari Elon sih tapi ya kita apa namanya kalau misalnya belum beli jangan-jangan FOMO lah kalau yang udah beli di bawah ya silahkan melihat sendiri apakah mau TP atau mau hold atau seperti apa ya terus dari Kathy Wood ini dia ini ngantap juga katanya Warren Buffett untuk modern era gitu ya nah ETF-nya membeli 6,93 juta share saham dari SPAC yang merging dengan Circle Circle ini kayak USDC ya jadi ya dia tapi membeli saham dari perusahaan yang memang merging dengan Circle gitu jadi bukan beli langsung akuisisi Circle-nya tapi secara nggak langsung mendapatkan exposure kesana gitu dan dia ini tapi memang bulis dengan BTC dan crypto gitu ya sejauh ini oke kalau dilihat sekilas sih positif ya dari Doge STX terus juga ya ini kurang bagus sebenarnya tapi ya Ontario terus oh ini udah dari kemarin ini ada Metaverse tadi oke sejauh ini saya lihat sih cukup oke ya kalau dari segi berita nah ini Strike App yang kemarin katanya bakal apa namanya support BTC di Argentina nah kayaknya ini ada update bahwa enggak gitu nah jadi apakah ini hoax atau seperti apa oh jadi apa namanya bukan support BTC tapi support lebih ke arah USDT ya di sana jadi belum masuk ke ini oke tapi enggak apa-apa sejauh ini ini bilang bahwa pengguna Argentina itu komplain gitu karena enggak bisa mereka enggak bisa beli jual atau hold Bitcoin mungkin dari secara regulasi belum ya ya wajarlah tapi pelan-pelan kalau misalnya sudah pegang USDT pasti ada apa juga pengaruh nanti ke spot gitu ya kalau misalnya sudah mulai terbuka pasti banyak orang yang mau ikut trading atau invest di kripto lain kripto job posting jam 395% di 2021 ini sourcenya dari LinkedIn berarti job berhubungan dengan kripto itu banyak sekali ya naiknya 395% di 2021 nah 2022 ini mungkin lebih banyak lagi jadi teman-teman yang memang suka dengan kripto bukan hanya trading tapi ya misalnya punya pengetahuan lebih mengenai blockchain atau DeFi atau NFT atau apa nah itu sangat bagus ya untuk kedepannya juga bukan hanya dari segi investasi atau trading tapi juga dari segi skill pun bagus gitu karena dibutuhkan semakin lama semakin banyak gitu ya ini kalau kita lihat volume dari exchange masih menurun ya masih apa namanya kalau lihat di trendnya menurun walaupun memang sudah kalau dibandingkan yang lain itu kita masih kayak di supportnya lah ya dibandingkan hari-hari lain tapi ya belum ada kenaikan signifikan malahan trendnya menurun apalagi hari ini weekend seperti biasa ya saya ingatkan pasti memang volume trading ya berkurang lah itu wajar pasti agak sedikit apa namanya volatil nah ini kalau kita lihat long term holder itu apa namanya kalau di sini mereka nggak akumulasi ya atau mungkin bahkan menjual tapi ini sudah mulai ada kenaikan lagi jadi apa namanya ini masih ada positif lah untuk outlook kedepannya untuk BTC kalau dilihat dari LTH ini ya long term holder akumulasi oke menarik sekarang kita coba cek ada berita apa lagi nah crocs itu juga masuk crocs mungkin tahu ya yang sendal yang tipe lubang-lubang begitu nah yang begini nah sepertinya mereka juga akan masuk ke NFT saya sempat bilang juga ya kalau misalnya memang NFT ini pasti jadi apa namanya seperti low hanging fruit di video-video sebelumnya saya pernah bilang bahwa memang NFT ini paling gampang kalau misalnya kita perusahaan yang memang sudah dalam tanda kutip populer atau ngetop gitu ya gampang sekali tinggal kita menjual NFT untuk mendapatkan profit karena basically nggak ada modal gitu loh tapi sekarang lagi booming marketnya jadi ada pembeli jadi kan enak banget kita tinggal supply aja gitu kan tinggal bikin ya memang adalah modal mungkin operasional hire orang lebih banyak staff yang mengerti tentang NFT atau desain segala macam ya baik video baik foto yang mau jual gitu jadi ya tapi sangat kecil sekali dengan potensi rewardnya yang cukup besar nah seperti contoh kemarin yang Gozali itu ya mungkin teman-teman juga dengar itu bahwa dia take picture gitu ya foto dirinya sendiri selfie gitu itu setiap hari gitu dan dia jual itu ya tapi terlepas lah dari apa keberuntungan atau memang ada dia kerjasama dengan siapa gitu ya saya juga ada dengar tapi itu menguntungkan kan gitu loh jadi bayangkan kalau perusahaan yang sudah ada nama gitu ya melakukan hal itu ya pasti secara logikanya mereka sudah ada market sudah ada customer base gitu kan gampang sekali untuk meraup keuntungan dari situ nah bahkan dari ya seperti contoh Gozali itu kita belum pernah mendengar nama dia tiba-tiba jualan pun dan berhasil kan walaupun dia satu dari satu juta mungkin ya tapi paling enggak ada potensi ke arah sana nah itu juga menyinggung sedikit trend yang pernah saya bahas ya tiga trend kalau misalnya teman-teman ingat DeFi Metaverse dan juga NFT nah NFT saya bilang mengarah ke fotografi dan juga musik gitu ya nah jadi memang itu sudah mulai nih nah terutama dari Gozali kemarin itu nah ini pasti banyak yang mau coba coba nih ah coba aja selfie atau apa foto apa kek nah tapi nanti perlahan-lahan mungkin lebih mature nanti marketnya dari NFT fotografi ini nanti teman-teman lihat aja sendiri di OpenSea pasti mereka sudah mulai banyak nanti ada foto apa foto apa nah itu jadi kita tahu ya kira-kira sudah dari awal memang trendnya bakal ke arah sana karena kalau karakter-karakter atau binatang-binatang doang desain-desain doang ya orang udah lama-lama bosen gitu oke terus ada apa lagi coba kita lihat ya ini penjelasan mengenai DeFi blockchain data startup evaluasinya 1,3 miliar oke kalau dilihat sih sejauh ini sih netral ke bullish ya nggak ada yang bearish seperti apa yang saya lihat dari berita jadi good sejauh ini coba kita lebih dalam melihat dari sini misalnya ini juga ada berita dari trading view yang mereka apa summarize ya mereka simpulkan misalnya contohnya ini Northwest Arkansas ini sepertinya saya pernah bahas juga ya Twitter filantropis expect bitcoin to go down oke we start mining bitcoin tapi dia ini bitcoin maxi jadi agak apa pendapatnya agak kurang objektif ya ini menarik coba kita lihat Michigan Millionaire Bill Pulting bagaimana bacanya Paul Branson oke ini jadi jadi menarik ya dia bilang ini banyak enanya saya katanya tapi saya belum beli secara aktif BTC dan Tesla katanya karena di next 6 bulan ke depan katanya itu mungkin ada penurunan baik secara BTC dan Tesla jadi nanti tunggu dulu sampai memang lebih turun gitu ya baru dia beli thank you dia bilangnya begitu kalau misalnya kita melihat prediksi Elon Musk kemarin kita memang tahu ada kemungkinan resesi jadi ya wajarlah kalau dia menunggu lebih deep lagi karena memang apa namanya kalau investor itu enggak buru-buru kadang kita aja buru-buru takut ketinggalan kayak apa kayak gitu ya trader tapi kalau trading ya ingat ada TP dan SL kalau invest memang mencari harga murah ini belum misalnya dia lihat 43 ribu belum murah ya udah nanti tunggu aja gitu kan ya investor mah santai apalagi kalau investor besar nah kalau kita retail ini yang agak kesian tapi ya intinya itulah jangan fumo jangan panik sell gitu ya santai aja yang penting ikutin trade plan aja TP SL berapa gitu kalau trading gitu ya kalau misalnya investor ya mungkin beda lagi baik secara retail ataupun investor besar nah kalau kita lihat untuk apa namanya fear and greed ini naik dua poin jadi ya oke lah sejauh ini ya extreme fear masih tapi udah naik ini masih bearish secara onchain ya biasa nah kalau kita lihat dari crypto kwan misalnya ini teman-teman apa namanya bisa cek dari apa namanya mereka sudah ada summarize gitu ya menyimpulkan misalnya contoh exchange reserve ini seperti apa nah ini agak sudah mulai turun gitu ya nah kalau USD nya seperti apa nah ini bisa lihat ini untuk exchange flows nah net flow seperti apa tinggal kita artikan aja misalnya memang gak oh ini apa artinya bisa baca dari sini gitu ya memang butuh bahasa Inggris sedikit tapi ya bisa di Google translate lah jaman sekarang gitu ya terus ada lihat lagi kalau misalnya bukan exchange flow dari market indicator segala macem short term seperti apa long term seperti apa nah kalau saya sudah masukkan ke chart yang memang sudah didesain lebih gampang aja gitu biar lebih cepat gitu ya nah kalau misalnya contoh begini open interest masih gak ada kenaikan gitu masih flat funding rate juga jadi masih netral gitu ya kalau lihat dari apa namanya whale flow mean akumulasi whales itu agak menurun juga dari kemarin itu mungkin ya karena ada komentar dari pihak The Fed itu tadi dari Philadelphia dan Chicago tadi ya nah ini ini berarti ada long term holder yang memang TP nih kemarin oh menarik jadi apa namanya wajar berarti kemarin ada penurunan ya tapi ini sudah mulai agak normal lagi ini menarik berarti lebih ke arah tadi itu netral ya lebih ke arah netral karena udah mulai nge-flat tapi dari kemarin itu berarti agak sedikit bearish oke ini bullish karena menurun oke ini apa namanya kalau tadi yang whale flow ini gimana akumulasi whales menurun coba lihat lagi ya agak menurun ya oke jadi apa bearish bearish ini sedikit bullish lebih ke arah bearish lah tapi masih ya natural ke bearish ini bearish bullish tadi itu oke kalau kita lihat dari ini coba saya refresh sebentar quantify crypto dia ini lihat trend sama MACD RSI gitu ya kalau dia lihat slightly bullish tapi memang kalau yang time frame besar masih nggak begitu bullish lah jadi time frame kecil ini sudah mulai agak bullish nah kita lihat dengan presetnya seperti apa ya oke jadi kita ada dapat gambaran seperti cukup banyak dari data-data ini kalau kita lihat dari presetnya satu hari apa namanya masih ke arah sell gitu terutama untuk moving average ya 4 jam juga masih 1 jam sudah mulai mengarah ke buy 15 menit oh ya sell jadi memang masih ada bearish ya jadi kalau kita bisa simpulkan dari berita tadi sebenarnya lebih banyak mengarah bullish jadi ini memang agak mix tapi yang paling penting ini tadi ya kalau menurut saya support ini memang harus bertahan jadi kembali seperti biasa saya ambil posisi yang paling apa namanya mungkin worst case gitu ya mengapa saya bisa mengambil demikian karena ini sorry saya delete dulu mengapa skenario nya bisa begini karena lebih aman saya mengambil posisi bearish gitu karena apa namanya dari indikator tadi itu masih mengarah bearish tapi ada campuran dengan bullish nya juga jadi kemungkinan itu seharusnya dari sini sudah mulai mantul sih cuman ini worst case lah skenario terburuk jadi kita bisa antisipasi gitu ya kalau misalnya memang gak sampai sini sudah mantul ya udah bagus dong gitu ya daripada kita expectnya nanti oh disini mantul tiba-tiba turun dalam kan kesian juga gitu karena kebanyakan orang mau serok spot atau gak main long kalau saya lihat trading ini jadi jarang orang yang mau short kecuali memang sudah biasa main features gitu tapi saya anggap lebih banyak pemain spot atau pemain long gitu ya sejauh ini jadi kalau lihat dari sini tadi kan ini bearish ini bearish ya betul oke jadi kira-kira seperti ini ya kalau saya lihat mungkin ada sedikit kenaikan begini nah ini juga karena sudah di bollinger tengah tapi gak begitu kuat gitu ya jadi mungkin memang bakal turun dulu retest ke bollinger bawah gitu mungkin gak sampai ke bawah sini saya agar revisi dikit ya nah mungkin di sini nah setelah itu baru mulai udah kenaikan lagi jadi kalau misalnya mau ngelong mungkin ya bisa tunggu posisi sini kalau mau aman banget gitu ya dan itu pun bisa jadi kemungkinan ya lebih dalam ya bisa lah teman-teman ini saya gambarkan sebagai ini aja ya nah ini saya ada gambar untuk yang kemarin teman-teman VIP gitu ya jadi memang ada penurunan bener dan kalau misalnya BTC sideways mungkin ini akan turun lebih dalam lagi kita coba lihat dari satu jam dominasi BTC oke saya akan tambahkan MACD nah kalau kita lihat MACD-nya perlahan sudah mengarah ke agak beris ya jadi memang ada kemungkinan seperti itu penurunannya kalau menurut saya sih dari sini sedikit mantul resisten tidak kuat jadi lebih ke arah beris kalau menurut saya untuk BTC D dominasi jadi kalau sebenarnya posisinya memang lebih ke arah sideways ini kalau satu jam nya ini pun bullish-nya sudah mulai berkurang jadi makanya saya agak sedikit mengarah kepada bearish walaupun kalau dari satu jam ini sebenarnya mereka uptrend bisa jadi cuman gak apa-apa kita cari posisi untuk antisipasinya jadi teman-teman jadi teman-teman gak dalam tanda kutip kejebak kalau dari sini kan sudah mulai agak bearish mungkin agak naik dikit baru turun lagi tapi saya merasa seperti ini akan terjadi oke mungkin untuk hari ini seperti ini dulu dan kalau misalnya memang ini berasa bermanfaat untuk teman-teman bisa bantu saya untuk like dan subscribe di channel saya ini dan video ini supaya teman-teman juga apa namanya teman-teman lain bisa mungkin ikut nonton dan mendapatkan manfaatnya dan juga kalau misalnya ada komentar tertentu atau pembahasan tertentu yang ingin disampaikan juga boleh ditulis di komentar seusaha mungkin saya akan coba membahas jadi memang tolong dia mengerti saja posisi saya ini lagi di luar kota jadi memang agak lebih ribet untuk update-update segala macam tapi tetap saya usahakan oke terima kasih teman-teman dan have a good weekend bye terima kasih